oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel teknisi amatir channel yang masih amatiran nah buat teman-teman yang baru menemukan channel ini atau baru datang jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe supaya aku tetap semangat untuk membuat video-video selanjutnya oke langsung saja kita lihat videonya oke teman-teman untuk video kali ini kita akan membuka paket, nah ini udah aku buka ya tadi aku beli ini alat charger alatnya seperti ini nah nanti akan kita gunakan untuk mengecas agi atau mengecas baterai karena disini sering mati lampu atau mati listrik jadi nanti kita akan mengecas baterainya atau aginya menggunakan charger ini, besok kita coba alat chargernya ini seperti apa untuk keberhasilannya ya untuk video kali ini belum kita buat video cara pemasangannya karena aku masih ada banyak kesibukan jadi belum sempat untuk merakit ini charger ini ini nah besok akan kita buatkan videonya lagi dan akan kita rakit kita uji coba untuk mengecas baterai atau mengecas agi nah nanti chargernya akan kita uji coba buat mengecas ini apakah berfungsi dengan baik ini agi basah kemudian aku juga punya ini agi kering ya ini 30 ampere nanti kita coba juga buat mengecas ini kemudian aginya ini saya fungsikan buat menghidupkan inverter ini ya karena disini sering mati lampu jadi aku menggunakan inverter ini supaya bisa tidak kegelapan jadi nah coba kita dekatkan ya nah ini untuk penampakannya dari dekat seperti ini kemudian ada tulisannya di dalam sini nah itu smart first charger 200 ampere nah ini aku belinya online ya di keterangan di toko nya itu ada keterangannya modul tas akifest charger 200 ampere 12 volt 24 volt jadi bisa mendeteksi baterai nya 12 atau 24 volt yaitu memiliki sistem deteksi otomatis 12 volt dan 24 volt tanpa selektor jadi otomatis bisa digunakan untuk akif 12 atau 24 volt nah ini ya kemudian untuk ini led nya indikator led nya ini indikator led ini indikator 24 volt ini indikator 12 volt nah seperti ini ya baterai charger nya besok kita coba kita tes kita akan uji coba kan ya nanti seperti apa hasilnya jangan kemana-mana ya ikutin terus di channel teknisi amatir channel yang masih amatiran oke terima kasih teman-teman sudah menonton besok kita lanjut videonya untuk setelah perakitan ya dan kita uji coba oke sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati